Intro Kali ini saya ingin memperkenalkan detektor untuk pengujian miniatur jembatan kejalan kaki Detektor yang ingin saya perkenalkan ini merupakan detektor pengujian beban jembatan Untuk komponen-komponennya disini saya menggunakan 4 buah load cell HX711 Bentuknya seperti ini Sensor load cell HX711 Kemudian di dalamnya ini juga terdapat chipnya HX711 Pasangannya sensor ini Kemudian ada microcontroller Saya menggunakan microcontrollernya Arduino Kemudian ada LCD I2C Ini digunakan untuk menampilkan hasil beban yang terbaca oleh sensor Kemudian disini ini ada push button Dan digunakan untuk on-offnya detektor dan juga untuk kalibrasi sensor load cell untuk mereset Baik Yang pertama untuk sensor load cell ini saya menggunakan yang bebannya 20 kg untuk masing-masing load cell Untuk load cell sendiri disini ada yang 5 kg paling kecil Kemudian ada 10 kg 20 kg 50 kg dan 100 kg Untuk miniatur jembatan yang saya gunakan dalam pengemas ini Yaitu beban maksimalnya adalah 80 kg Sehingga saya menggunakan 4 buah load cell Disini cara kerjanya load cell adalah bekerja berdasarkan prinsip tekanan Tekanan pada permukaan bagian yang bulatan kecil-kecil ini Nah disini ada bulatan yang seperti angka 8 dan ada bulatan kecil-kecil Untuk peletakan bebannya jika kita menguji secara langsung maka kita bisa meletakkan di atas Nah disini ya kalau teman-teman lihat disini ada panah ke bawah Artinya posisinya tidak bisa sembarang Jadi harus mengikuti tanda panah ini yang di sebelah bawah Kemudian kalau untuk pengujian beban langsung kita bisa meletakkan beban pada bulatan-bulatan ini Atau kalau tidak misalkan kita mengaplikasikannya untuk detektor jembatan Maka load cell ini kita pasang pada bagian-bagian ujung dari jembatan Agar bisa membaca beban ini biasanya di baut Kemudian untuk sumbernya sumber dayanya detektor ini Ini menggunakan tegangan 5V DC atau 5V AC Nah ini bisa menggunakan Kabel USB-nya printer ini bisa nanti dipasang disini Kemudian bisa juga kalau yang portable kita menggunakan baterai sebagai pengganti Sebagai pengganti sumber dayanya Untuk load cell sendiri penglograman dan gambar rangkaiannya Saya terangkan pada slide Kemudian untuk pengkabelan di load cell Disini ada 4 buah kabel ya Ada 4 buah kabel warnanya merah Hijau putih dan hitam Untuk kabel merah ini adalah kabelnya input VCC Jadi ini nanti dihubungkan dengan tegangan VCC yang ada pada microcontroller Yang terletak di dalam box Kemudian untuk yang warna hitam ini adalah input ground Ini nanti disambungkan ke groundnya microcontroller Kemudian yang warna putih ini untuk output ground Dan yang warna hijau ini untuk output positifnya sensor Jadi nilai pembajaan sensornya dari tekanan yang sudah dikonversi ke berat Ini nanti bisa kita baca Itu terkait pengkabelan dan juga instalasinya sensor load cell Terima kasih Untuk selanjutnya ini nanti akan kita lakukan pengujian sensor load cell dengan beban tetap Terima kasih Baik setelah tadi saya menjelaskan tentang komponen dan isi dari detektor Saat ini kita akan melakukan pengujian detektor apabila load cell dikenai beban tetap Sebagai beban tetap ini saya menggunakan anak timbangan dengan berat 1 kg dan 1,5 kg Kemudian untuk posisinya terpasang langsung pada load cell Jangan lupa disini posisikan load cell panahnya ke bawah Nah disini ketika dikenakan langsung pada sensor Maka disini terbaca pada detektor di B1 beratnya 1 kg Dan di B2 beratnya 1,5 kg Ini sesuai dengan peletakan beban anak timbangan 1 kg pada load cell pertama Dan pada load cell kedua diberi beban 1,5 kg Anak timbangan 1,5 kg Dari sini kita sekaligus mengetahui bahwa cara kerja load cell ini sudah presisi Namun disini yang perlu diperhatikan adalah terdapat delay Jadi tidak langsung membaca ketika kita meletakkan beban Maka disini terbaca itu tidak Disini tadi ada delay sekitar 1-3 milisekon Baik kita lanjutkan Tahapan berikutnya adalah instalasi detektor pada miniatur jembatan Ini jembatan yang digunakan Didesain untuk pejalan kaki Dengan panjangnya adalah 1 meter Kemudian lebarnya 40 cm Ini nanti juga direalisasikan pada jembatan yang sebenarnya Panjangnya sekitar 4 meter Dan lebarnya adalah 1,6 meter Jadi menggunakan skala 1 dan 4 Kemudian untuk peletakan detektor ini dipasang pada sisi Bisa sisi kiri atau sisi kanan jembatan Kemudian disini jembatannya menggunakan 6 fondasi Dengan peletakan load cell Sensor load cellnya ada di balik jembatan Seperti ini Jadi nanti di bawah sini dipasang 4 load cell sejenis Yang terintegrasi dengan detektor yang dapat membaca beban berjalan Dan nanti direncanakan bebannya adalah pejalan kaki Jika direalisasikan pada jembatan sesungguhnya Namun untuk minimum scale jembatan miniatur ini Kita menggunakan anak timbangan lagi Yang dijalankan di atas permukaan jembatan ini Untuk sensor-sensornya ini tadi sudah kami lakukan perekatan dengan gaut Sehingga ini dirasa sudah cukup kuat Dan tidak menimbulkan potensi load cellnya jatuh Baik setelah ini kita lanjutkan untuk pengujian beban berjalan Baik sebelum melakukan pengujian pada jembatan Dengan beban berjalan kita lakukan kalibrasi dulu pada alat Ini saya sediakan adator kemudian dipasang Nah ini proses kalibrasi sensor Kita menunggu dulu Nah ini proses kalibrasinya selesai Ini di B1, B2, B3, dan B4 Yang menunjukkan posisi masing-masing load cell Ini nilainya masih 0 Karena belum ada beban yang dijalankan Kemudian untuk totalnya juga masih 0 Sekarang kita lanjutkan dengan mempraktekan beban berjalan di atas jembatan Ini saya tetap menggunakan anak timbangan yang beratnya 1 kilo Dan satu lagi anak timbangan yang beratnya setengah kilo Nanti untuk mempraktekannya Kita bisa menjalankan Karena ini nanti akan digunakan pada beban pejalan kaki Pada jembatan pejalan kaki Maka ini bebannya saya jalankan Nanti kurang lebih seperti ini untuk pengujiannya Nah ini bisa diberikan sedikit rumah Sehingga bebannya berjalan Ini nanti di pembacaannya Akan bergantian Ketika beban berada paling dekat dengan load cell yang pertama Maka pembacaan beban di load cell yang pertama akan besar Kemudian ketika beban meninggalkan load cell pertama Dan menuju ke load cell kedua Maka beban yang ada di load cell pertama ini akan mengecil Dan membesarnya ke load cell yang kedua Demikian seterusnya untuk beban berjalan ini Kemudian yang kita dapatkan lagi Hasil lain adalah Ketika melakukan percobaan beban berjalan Di sini ada tambahan Dan yaitu papan ini sebagai penyangga juga Yang membantu menahan beban Sehingga ketika berat beban aslinya 1 kg Maka pada load cell-load cell Sensor ini yang terbaca kurang dari 1 kg Karena sebagian berat ikut disangga oleh papan Dan papan ini kan terhubung dengan kondisi jembatan Ini untuk yang beban setengah kg juga Bisa kita praktekan Nanti kita jalankan Nah ketika posisi disini Berarti yang paling dekat adalah load cell pertama Untuk bebannya Untuk load cell yang lain Ini nilainya Tidak bisa membaca beban yang ini Demikian seterusnya Untuk pembacaan disini pada detektor Untuk berat timbangan 0,5 kg Ketika kita jalankan Di sekitar load cell Maka terbaca di load cell pertama 0,1 kg Dan load cell keempat 0,3 kg